Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan gue, Harry Cidaya. Pada kesempatan kali ini, gue akan sedikit bercerita kenapa akhir-akhir ini gue jarang upload dan sebagainya. Bukan kenapa, bukan karena tidak mau, hanya saja tidak menemukan waktu yang pas, dan gue takut konten gue nantinya tidak menarik untuk kalian tonton. Jadi bertempatan dengan kesempatan kali ini, gue juga mau jabarkan kenapa sih gue udah jarang banget bisa upload konten. Nah yang pertama yaitu kerjaan, yaitu 7 to 4, jadi jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Pulangnya gue itu ada jakwal, biasanya gue suka nge-gym. Nah kalau di weekend sendiri, gue lebih terbiasa untuk kuliah, karena gue mengambil program pasca sarjana atau program S2 Magister ya teman-teman. Jadi di weekend pun gue hanya punya waktu pada saat malamnya saja. Sehingga pagi sampai siang gue kerja, siang sampai sore atau malam 6.30, gue itu kuliah. Dan kadang setelah kuliah selesai, gue itu pergi main badminton. Di sela-sela kesibukan, tentunya kita harus mengimbangi dengan olahraga yang cukup. Apalagi teman-teman, sekarang kuliah gue udah masuk semester 3 di penghujungnya. Jadi sudah mau was, dan sebentar lagi gue juga udah fokus ke penyusunan tesis. Nah jadi kalian kebayang dong, makin sulit gue untuk buat konten di Youtube ini. Tapi teman-teman, gue memang ada kepikiran untuk terus berkarya di Youtube. Buat konten-konten yang bisa menghibur kalian tentunya. Contohnya ya seperti ini. Mungkin tidak terlalu menghibur, tapi setidaknya kita masih bertukar kabar. Kalian masih tahu, gue masih hidup lho. Jadi bagi subscriber lama gue, ya tentu kita masih bisa berjumpa lewat Youtube. Ataupun ya kalian kalau mau langsung konten gue, bisa dari Instagram gue di adharris.jb. Berhubung tadi gue cerita bahwa gue ada kegiatan badminton setiap weekend. Gue itu pesen salah satu reket badminton dari merek Mizuno. Barangnya sih agak gede ya. Jadi videonya akan kita percepat aja, oke? Berhubung packing-nya ini pakai packing kayu, jadi agak jorok. Gue langsung skip aja ke udah bukanya aja ya. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat seperti yang udah gue unboxing di samping ini ya. Udah selesai unboxing-nya nih. Nah, itu packing kayu agak sulit dibuka. Jadi tadi gue sampai ambil martir untuk congkel-congkel gitu bagian-bagian lainnya. Kenapa di packing kayu? Ya, kita kan beli reket ya. Kalau reket itu biasanya kan rawan ya. Rawan untuk dibanting-banting. Apalagi kita pakai jasa pengantaran ya, pihak ketiga. Artinya kan kita gak tahu selama di lapangan gimana sih perlakuan mereka terhadap packingan atau bareng-bareng tersebut ya. Ya, kita tidak mau menyalahkan orang. Hanya saja kita mau meminimalisir resiko yang mungkin bisa terjadi. Nah, jadi teman-teman, ini kita beli dari toko ASO, ASO Sports. Jadi, ASO Sports ini ada di Tokopedia, Shopee, dan bisa kalian temui di Instagram juga. Jadi, ini seperti kartu ucapan terima kasih karena telah berbelanja ya di ASO Sports. Oke, next kita ada thank you gift-nya. Thank you gift-nya kemarin gue udah dapat sekali nih. Karena gue udah langganan kedua nih di ASO Sports ini. Bukan mau mempromokan atau mau mengendorse ASO Sports ya. Tapi memang gue rasa worth it aja belanja di sana. Karena thank you gift-nya keren-keren cuy. Ini thank you gift-nya ya. Lu mau lihat gak dapat apa? Dapat emas cuy. Ini beneran emas, logam mulia. Kalau dikasih kayak gini, siapa sih hatinya gak meleleh? Udah kita beli mahal-mahal, dikasih hadiah emas gitu. Nanti gue udah koleksi dua, bentar satu lagi di sini. Jadi, untuk ASO Sports, yang mana tahu mau endorse paket ya. Reket ketiga gue, ya bisa di sini kok. Nah, jadi gue juga beneran koleksi dua guys. Gue bukan cuma beli satu dari ASO. Gue beli dua. Jadi, gue udah dapet dua nih. Jadi, ini bisa kalian scan barcode-nya untuk cek keasliannya ya. Yang penting thank you ASO Sports udah kasih hadiah ini. Sudah dua, lama-lama gue beli reket di sini, kembalian satu reket nih. Oke, kita juga dapet grip-nya. Boleh request warna, boleh warna apapun itu. Nah, ini grip-nya langsung dari Mizuno ya. Jadi, boleh request warna. Gue request warna putih. Karena reket yang gue ambil putih. Biar matching aja gitu. Oke, next. Jadi ya, walaupun udah di packing kayu, dia bukan berarti kayak dibiarin aja reketnya. Tapi, dia ada packing kembali menggunakan kardus. Karton seperti ini. Ya, kartonnya lumayan tebal sih. Nah, kalian bisa lihat itu pori-porinya. Double tuh. Kalau karton biasa kan cuma satu lapis ya, pori-porinya gitu ya. Pori-pori dalamnya. Ini double. So, ini tebal banget. Oke, jadi ada plastik lagi. Kita buka dulu plastiknya lah ya. Nah, bagi kalian yang mungkin agak penasaran, ini reket apa sih? Ini sih judulnya. Kalau kalian kebaca. Jadi, itu Altius 05 Pace. Reket ini reket apa sih? Nah, jadi dalam badminton itu sebenarnya ada banyak reket. Kita cerita paling umum. Ada reket penyerang, ada reket bertahan, ada tipe reket kontrol. Kalau reket menyerang, itu berat di kepala. Kalau reket yang defense, itu ringan kepala. Kalau reket kontrol, nah, biasanya orang sebut reket all around. Artinya bisa digunakan di semua lini. Nah, reket ini tipenya dia medium. Tidak berat kepala, tidak juga ringan. Di sini kita bisa lihat, kita dapat kain-kain kayak blue true gitu ya. Agak halus kainnya, enak. Oke guys, jadi ini pesanan kita. Yaitu Mizuno Altius 05 Pace. Ini adalah head heavy. Ya, reketnya untuk nyemes ya. Atau untuk menyerang. Nah, kenapa gue request tadi gripnya warna putih? Ya, karena reketnya warna putih silver begitu. Sebenarnya juga gue requestnya warna putih. Kalau kalian yang ngerti tension, ini sebenarnya tensionnya bisa sampai maksimal tension 30. Tapi gue nggak mau tarik 30, gue tarik 28 aja. Karena percuma kalian tariknya tinggi-tinggi kalau kalian nggak ada tenaga yang pas. Jadi, kalian juga harus cocokkan tenaga kalian dengan tension pada reket kalian. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, tadi kan gue dapet thank you gifnya ada satu. Dan sebelumnya juga ada satu. Sebelumnya gue beli reket apa sih? Nah, sebelumnya gue beli reket yang control. Jadi, ini reket control. Di mana tensionnya ini, maksimal tensionnya bisa 30 juga. Kemudian, dia tidak berat kepala. Tidak juga ringan kepala. Akhirnya balance dia. Tapi, ini disini gue ikat 26 aja. Ini reket tipenya adalah tipe control. Jadi, dia bukan untuk nyerang. Dia bukan juga untuk bertahan kali. Tapi, dia bisa all around. Semua terkontrol. Yang penting kita bisa sesuaikan tenaga kita. Oh ya, gue lupa. Ini sebenarnya BG66 Ultimax. Tarikan 28. Ini juga BG66 Ultimax. Tarikannya adalah 26. Oke guys, mungkin itu aja untuk kali ini. Jadi, sekarang kalian udah ngerti kenapa gue udah jarang banget upload konten. Bukannya gak mau. Tapi, memang waktu gue yang udah agak penuh ya. Tapi, gak apa-apa. Gue akan usahain mulai rutin upload konten setelah nanti gue selesain tesis gue yang S2. Jadi, tolin aja gue cepet selesain tesis gue. Selesain S2 gue. Graduate tepat waktu. Rencananya kalau tidak ada hambatan, graduate harusnya di awal tahun 2023. Oke guys, thank you for watching. Kita akan jumpa di video berikutnya. Stay chill and bye. Peace out. You're the light in the morning.